Hai semuanya pintu gerbang yang kamu lihat di layar merupakan gerbang yang dipasang di kota Maldia Italia Volterra di tuscani gerbang ini sudah ada semenjak tiga tahun lalu yang memiliki diameter hanya setengah meter saja wadaw apa penyebabnya ya yaitu terletak pada desainnya yang kerjanya hampir sama seperti kipas lipat keuntungan dari gerbang ini ialah untuk menghemat ruang pada halaman rumah faktanya jika desain ini digunakan hal ini tidak mengambil tempat yang terlalu banyak sistem seperti kipas dapat dibuka atau ditutup hanya dalam hitungan detik saja produsen pintu dan gerbang di Italia saat ini lebih memfokuskan pada penghemat ruangan kemungkinan hal ini disebabkan karena populasi orang yang makin bertambah mengakibatkan perumahan di daerah Italia semakin sempit dalam hal ini elemen interior dan eksterior harus bekerja sama untuk menghemat ruang pintu Kro memproduksi gerbang seperti sayap mengoperasikan case ini secara hidrolik yang dapat ditemukan di suatu tempat seperti Chicago USA tentunya gerbang-gerbang canggih ini dapat menghemat ruang pada tembok dan mengurangi penggunaan batu bata berlebih pabrik membuat pintu-pintu gerbang canggih ini memikirkan hal tersebut dengan sangat teliti agar tampilan pintu gerbang menjadi lebih spektakuler dan membuat orang lain terkejut bila memilikinya konstruksinya sekilas seperti pintu gerbang biasa yang ditutup tetapi ketika dibuka walau pintu gerbang ini berlipat-lipat bentukannya dimana masing-masing gerbang terdiri dari dua kotakan ketika dibuka akan terbagi menjadi empat bagian dan menjadi lebih besar pintu gerbang ini dapat dibuka secara manual atau secara otomatis menggunakan remote control anehnya gerbang dengan desain yang luar biasa ini pada pandangan pertama orang akan melihat gerbang biasa pada umumnya tetapi orang akan mengetahuinya ketika pintu gerbang dibuka secara perlahan akan nampak seperti akordion orang akan mengetahui keistimewaan dan uniknya gerbang-gerbang yang satu ini pabrikan gerbang dengan teknologi canggih semacam ini menghabiskan banyak upaya untuk membuat gerbang yang istimewa ini apalagi pintu gerbang yang satu ini gerbang ini dapat turun ke bawah apabila ada mobil atau kendaraan yang akan melintas sekilas nampak biasa saja tetapi ketika sensornya menyala barulah terlihat teknologi gerbang canggih ini gerbang dengan deretan tiang-tiang yang ditanam di bawah tanah asfal pemiliknya ini dapat dibuka juga hanya dengan menekan tombol pada panel kontrol mekanisme hidrolik yang diaktifkan dimana sepenuhnya akan menarik kutub ke bawah tanah terutama pada pagar merah yang dapat terbuka sebagai respons sensor yang dipasang pada kendaraan pemilik gerbang mendeteksi kedekatannya dan membuka sendiri lalu ketika ada mobil pemilik akan lewat gerbang tersebut otomatis akan menarik kutubnya dan membuka sendiri gerbang ini tidak hanya untuk pintu gerbang saja tetapi juga dapat sebagai pagar rumah yang dapat dibuka secara manual seperti pintu perusahaan yang muncul dengan pembuatan ide seperti ini terletak di bagian Polandia pagar seperti ini hanya dijual di Afrika Australia Selandia baru Finlandia dan tentu saja Polandia Nah kemudian yang satu ini merupakan pintu gerbang berkecepatan tinggi yang diproduksi oleh perusahaan keamanan kova di Inggris pabrikan gerbang ini menawarkan berbagai pintu dengan berbeda-beda jenis dan bentukan tapi kali ini kita akan mengulik informasi tentang gerbang CSG 10685 dimana gerbang ini mirip dengan yang lainnya yang kita tunjukkan di atas tadi juga membuka atau menutup seperti akordeon Namun perbedaannya pada sistem pelipatannya yang unik secara tradisional gerbang seperti itu menggunakan bahan yang tidak membutuhkan pelipatan yang begitu banyak mekanisme kerjanya terletak pada kaki-kaki kecil yang terdapat pada pintu gerbang ini Deluxe telah memproduksi semua jenis gerbang modern sejak tahun 2009 lalu Perusahaan inilah yang mengklaim gerbang lipat sensor canggih untuk pertama kalinya di Malaysia yang tampak seperti akordeon tanpa bingkai Mekanisme kerja gerbang ini lebih sulit dibandingkan gerbang lainnya menggunakan bahan pir yang cukup banyak agar memastikan gerbang ini dapat berfungsi dengan baik Dalam hal ini pintu gerbang harus tetap dijaga oleh petugas keamanan Dikarenakan gerbang ini harus dipastikan pir dalam tembok gerbang tidak copot atau melorot meskipun hanya ada satu titik tumpu Desain lampu akordeon dapat digunakan tidak hanya untuk gerbang yang melindungi rumah dari dunia luar yang tidak diinginkan dengan desain lipat yang sama yang dapat digunakan oleh beberapa perusahaan yang memproduksi pintu menuju balkon atau kebun Itulah tadi pintu gerbang tercanggih 2019 Apa kamu ingin memilikinya? Tolong jawab di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa beri like dan share juga ya Tonton juga video kita yang lainnya Oke thank you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax